Seorang driver taksi online ditemukan tewas bersimbah darah di tengah jalan, tepatnya di Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat ditemukan, tubuh korban terdapat sejumlah luka tusuk akibat benda tajam. Seorang driver taksi online ditemukan tewas bersimbah darah di tengah jalan, tepatnya di Kelurahan Mugasari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat ditemukan, tubuh korban terdapat sejumlah luka tusuk akibat benda tajam. Sementara, mobil dan barang-barang miliknya hilang. Menurut Ketua RW setempat, peristiwa pertama kali diketahui oleh salah seorang penghuni kos yang berada tidak jauh dari lokasi. Dari rekaman CCTV yang sempat diputar, terlihat korban keluar dari dalam mobil berwarna hitam dan sempat berjalan, namun akhirnya terjatuh dengan bersimbah darah. Juga ditemukan ada 3 tusukan pada korban di layar kanan, 1 di layar kanan dan ditusukan pada dada diri. Ya, tubuh korban gak akan ditangkan? Pada saat ditemukan tidak ada identitas, ponsel juga tidak ada, juga mobil yang dibawa korban sebagai driver online juga tidak ada. Istri saya bilangnya jam 1 bisa dibunuhi, terakhir jam 2 pos kotek. Katanya itu menjemput penumpang ya? Ya, jam 2 itu dimangkan. Tapi informasinya jelasannya ditemukan di Jambungas. Jumputnya penumpang dimangkan? Dimangkan. Hingga saat ini petugas masih menunggu hasil otopsi korban. Selain itu, tim Satreskrim Polresta Bessemarang masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Rahman Pratama, Semarang, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kasatreskrim Polresta Bessemarang, AKBP Doni Lumbanturuan. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Doni, apakah identitas korban sudah diketahui? Benar yang bersangkutan adalah driver taksi online? Baik Mbak, jadi setelah kita lakukan pengecekan kepada korban melalui sidik jari yang bersangkutan oleh kita dapatkan identitas korban adalah seorang laki-laki atas nama Fauzi Ari Banmar. Yang bersangkutan memang seorang driver taksi online. Luka apa saja yang dialami oleh korban, Pak? Berdasarkan hasil temuan awal di TKP, yang kemudian sekarang sudah kita bawa ke rumah sakit, di dalam tubuh korban kita temukan luka di sekitar dada, luka tusuk, sekitar ada 4 luka tusuk, dan juga luka tusuk di sekitar leher, sekitar 3 tusuk, Pak. Pak Doni, benarkah berdasarkan CCTV di sekitar lokasi korban ditemukan, korban sebelumnya masih bernafas, Pak, sebelum ditemukan meninggal dunia? Baik Mbak, jadi berdasarkan hasil CCTV yang sudah kita lihat bersama tadi, korban sempat melakukan perlawanan, kemudian akhirnya melarikan diri dengan cara keluar dari pintu sebelah tangan, kemudian sempat ke arah belakang kendaraannya, dan kemudian terjatuh dari situ. Kemudian kita melihat tersangka keluar dari mobil, kemudian membawa lari mobil tersebut. Demikian, Mbak. Apakah wajah terduga pelaku ini terlihat, Pak, di CCTV? Untuk wajah secara jelas memang tidak, tapi kita sudah mendapatkan atau mengantungi identitas dari pelaku tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, apakah ini direncanakan atau pencurian dengan pembunuhan, Pak? Berdasarkan hasil penyelidikan kami sementara, dengan melihat apa yang sudah dilakukan oleh pelaku dengan membawa mobil milik korban dan juga termasuk barang-barangnya, kita juga sementara ini adalah pencurian dengan kekerasan yang menakibatkan kematian. Baik, kami ingin konfirmasi kembali, Pak, bagaimana untuk perkembangan terkini terkait dengan pengejaran terduga pelaku? Untuk saat ini, terduga pelaku identitasnya sudah kita dapatkan. Saat ini, anggota tim kami sudah dalam pengejaran terduga pelaku. Semoga akan segera dikepatkan. Terima kasih. Apakah sudah ada keluarga dari korban yang dihubungi, Pak? Sudah, untuk keluarga dari korban sudah datang atas nama Ari Pramono, yang adalah orang tua dari korban, tapi kemudian sudah membuat laporan di SPKT Presiden Semarang. Untuk penyebab pasti kematian dari korban sejauh ini sudah diketahui, Pak Doni? Untuk penyebab pasti masih menunggu dari hasil otopsi yang dilakukan oleh tim dolari rumah sakit karya lima. Artinya ini untuk mobil dan barang berharga milik korban dibawa kabur ya, Pak, oleh terduga pelaku? Betul, Pak. Sejauh ini semuanya dibawa kabur oleh terduga pelaku. Baik, kami akan tunggu informasi selanjutnya terkait dengan pengejaran terduga pelaku. Terima kasih. Kasat Reskrim Polresta Bessemarang, AKBB Doni Lumbantoroa.